Bunda, pertama-tama aku mau minta maaf banget ya, sebenernya disini adalah adegan aku metikin gendot yang aku ambil kemarin di sawah Tapi belum juga video editannya aku ekspor, eh malah kehapus, akhirnya aku ganti pake video dede prana, maaf ya bun Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Masih inget gak sama kontenku yang kemarin? Nah, hari ini aku mau masak sayur gendot ya bunda yang aku ambil di sawah kemarin sama Wong Lojok Jadi judulnya hari ini tuh aku masak gratis tanpa mengeluarkan biaya apapun, cuma bumbu doang ya bunda Ya begitulah tips hematku bunda, kadang-kadang dalam sehari habis banyak untuk beli laupauk, tapi kadang-kadang dalam sehari juga tidak mengeluarkan biaya apapun Jadi kalau dihitung-hitung imbang ya bun, dalam seminggu 250 ribu insyaallah cukup lah Tapi ya hidup juga gak gitu-gitu amat ya bunda, irit bukan berarti pelit Disesuaikan saja sama kebutuhan dan disesuaikan juga sama keinginan Oke bun, lanjut lagi ya, ini sayur gendotnya mau aku cuci terlebih dahulu, tapi sebelumnya seperti biasa aku mau cuci piring Sayur gendot ini gak perlu aku rebus atau juga direndam pakai air panas terlebih dahulu ya bunda Cukup aku kasih garam sedikit, kemudian diremas-remas dan dicuci sampai bersih Cara masak gendot setiap orang berbeda-beda ya bunda, tapi gak apa-apa, yang penting mah rasanya enak Pokoknya mah disesuaikan sama selera masing-masing Nah alhamdulillah ini cucian piringku sudah selesai ya bunda, kemudian aku buang dulu sampahnya ke tong sampah Dan aku elap-elap wastafelnya sampai bersih, kemudian aku cuci juga gendotnya sampai bersih Kalau mau masak seperti pakai cara aku boleh banget ya bunda, tapi pas cuci gendotnya diusahakan yang bener-bener bersih Karena tadi kan habis dikasih garam, takutnya nanti keasinan ya bun Setelah selesai cuci gendot, ini aku mau cuci ikan teri Dulu banyak banget yang kasih saran kalau masak gendot itu dipakaiin teri medan Aku gak tahu teri medan seperti apa karena memang aku belum pernah jumpa sama teri medan dan gak tahu juga bentuknya seperti apa Karena yang aku pakai ini adalah teri pangan daran Sama aja kali ya bun rasanya gitu-gitu juga, cuman memang pembuatannya yang beda Nah kemudian lanjut ini aku bikin bumbunya, bumbunya simple aja Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah dan juga cabai rawit Panaskan minyak, kemudian masukin bumbunya dan masukin juga terinya Aku oseng-oseng sampai terinya mateng ya bunda Kalau dirasa sudah mateng, kemudian langsung saja kita masukin sayur gendotnya Nah setelah itu kemudian di oseng-oseng sebentar dan ditutup rapat ya bunda, ditutupnya sebentar aja Jangan kelamaan karena sayur gendot ini teksturnya gampang banget lembek ya bun Aku tutup seperti ini, niatnya cuman pengen mencari warna hijaunya aja ya bunda Dan supaya matengnya itu lebih merata Nah karena ini belum mateng, jadi aku tutup kembali sebentar aja Setelah itu baru aku masukin bumbu-bumbunya, ada kaldu ayam, kemudian gula pasir Diaduk-aduk sampai rata dan udah deh jadi siap untuk dimakan anget-anget pakai nasi anget Ya ampun, enak banget bun, makannya di pinggir sawah Sawah siapa? Sawah batur Nah ini dia bun, sayur gendotku Penampakannya seperti ini Wow enak banget ini bunda Ya ampun jadi lapar nih perutku kukur Baso Suamiku baru aja datang dari pasar, dia itu bawa baso giling Karena memang kita giling basonya di pasar ya bunda Karena aku gak punya gilingan baso Tapi untuk bahan-bahannya kita request sesuai dengan yang kita inginkan Karena ini tuh untuk konsumsi pribadi ya bunda Bukan untuk jualan, jadi memang rasanya harus top markotok Oke kita lanjut lagi ya bunda Suamiku sudah datang, jadi ini aman banget Dede Prana ada yang jagain Dan kemudian lanjut ini aku mau bikin mendoan Jadi sebenernya jarak antara aku masak gendot sama mendoan ini lumayan lama ya bunda Soalnya tadi suamiku ke pasar untuk giling daging Nah dede Prana itu di rumah gak ada temennya Mau gak mau ya bunda aku harus berhenti ngonten dan nemenin dia main Dan ketika suamiku pulang dari pasar Ternyata dia bawa oleh-oleh Dia itu bawa kangkung dan juga tempe Katanya sih dikasih sama mbah uyut Wah rejeki banget ya bunda Yaudah deh aku mau bikin mendoan tempe aja Untuk teman makan sayur gendotnya Tadinya juga walaupun gak dikasih tempe sama mbah uyut Aku juga mau beli tahu sama tempe Mau aku goreng Karena gak mungkin kan bun makan cuma sama sayur gendot doang Eh tapi malah aku dapat rejeki Alhamdulillah Jadi lebih baik aku bikin mendoan aja Yang simple tapi rasanya enak banget Kalau tempe disini bentuknya seperti ini ya bunda Beda sama dulu waktu aku tinggal di kendari Bentuk tempe itu seperti papan Awal tinggal di Jawa aku itu kurang suka sama tempe disini Karena teksturnya itu kurang padat ya bun Beda sama di kendari Tempenya itu bener-bener padat dan keras Kalau disini itu tempenya gampang hancur gitu loh bun Kalau misalkan dipotong dia itu kayak gimana ya Kayak banyak sarang laba-labanya Kok sarang laba-laba sih? Alah ya tak galon naik karena kompor Hampurah ya bunda ini galonku naik ke atas kompor Karena memang sudah habis airnya susah banget Makanya aku jengking-jengkingin seperti itu Di panci itu aku mau didihkan air Karena aku mau bikin baso Gak mau dibesokan lagi ya bunda Karena takutnya basonya nanti basi Bisa sih disimpan di kulkas Tapi alangkah baiknya kalau langsung dibikin Besok kan 17 Agustus tanggal merah Otomatis babang hilal cecek pada libur semua Dan kita mau makan baso Mendoanku udah mateng bunda Selamat sarapan Pakai mendoan dan juga sayur genjer Mari kita cuci piringnya lagi Sebelum menjadi gunung Walaupun cuma dua siki Tetap harus dicuci ya bunda Karena takutnya nanti semakin berantakan Nah tong ini tuh adalah tempat daun bawangku Jadi kalau aku beli daun bawang itu Gak pernah disimpan di kulkas Selalu aku simpan di tong berbi ini Dan setelah itu aku sembunyikan di belakang galon Jadi bunda gak pernah lihat Betapa berantakannya rumahku Gak deng bun gak berantakan Ya aku mah jujur-jujur aja Ya bunda ada sih yang berantakan Cuman ya itu gak kelihatan Contohnya Di bawah wastafelku ini Banyak banget piring-piring Atau mangkok-mangkok Yang gak terpakai Jadi aku simpan di situ Soalnya kalau aku simpan di rak piring Rak piringnya itu cepat rusak bun Rak piringku itu terbuat dari bahan yang kurang awet Jadi kalau muatannya penuh Dia itu bakal meleot Oke setelah selesai cuci piring Lanjut dulu ini aku mau cuci Baju sekolahnya cece Tadi di sekolahnya itu katanya ada perlombaan Jadi bajunya pada basah semua Aku paling gak suka ya bunda Kalau di kamar mandi penuh dengan pakaian basah Jadi kalau ada yang kotor di kamar mandi Apalagi baju basah Sebisa mungkin langsung aku cuci Setelah itu aku simpan di pengering mesin cuci Ya walaupun gak langsung aku keringkan Nanti setelah penuh Baru aku keringkan Kemudian aku jemur Aku gak punya ruangan untuk khusus nyuci baju ya bunda Aku nyucinya itu di kamar mandi Lebih tepatnya ngebilas bajunya di kamar mandi Karena kalau aku nyuci di mesin cuci Kecuali memang baju-baju yang kagok Seperti ini ya bun Baju satu atau dua lembar cukup dikucek atau disikat saja Lagian kalau nyuci itu bagian bi emar ya bun Bukan bagian aku Cuman ya gini aku bantu-bantu sedikit aja Lagian kan kalau di kamar mandi cucian itu numpuk Baju basah numpuk Bukan bi emar yang risih Tapi kan aku Karena aku ngeliatnya setiap saat Nah alhamdulillah ya bunda Ini cucianku sudah selesai Kemudian aku bilas-bilas Mau aku keringkan Dan kemudian dijemur Tapi sayang banget ya bunda Waktu aku lagi bilas-bilas baju Eh dede prana itu malah bangun dari tidurnya Karena dia lagi tidur bunda Dan papanya itu lagi nganterin cece untuk berenang Terima kasih ya bun Udah menonton Dan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Sampai jumpa